Ngemil apa yang paling enak? Ngemilin burung kamu Oh gitu... Gitu... Ngemilin itu yang paling menyenangkan Gimana Jingo? Masih malu-malu deh guys Kita kasih pancingannya Nah gimana kalian ingin ini Jingo? Tapi enjoy lah ya guys ya Semua itu komentar kalian emang the best mental Dan seperti biasa gue doakan semuanya Kita yang udah hadir disini Semoga disihatkan selalu dan dimudahkan rezekinya kita semua sekeluarga Amin Kali ini Seperti biasa sebelum kita lanjut ke reaction meme dari kalian Jumlah like kita kayak gimana bro? Gak ada obat 20 ribu like itu syarat minimal Karena viewers maksimal Jangan lupa like di bawah 20 ribu like Dan buat yang belum subscribe challenge Ini gue tanya nih Kemarin ada yang komen 3 juta subscriber pake baju Spiderman tambah Sempak Batman Gue kalo disuruh pake kostum Baju Maria Ojawa aja gue pake Apalagi Spiderman Liat tuh Orang kalo udah baik tuh pasti Ada aja gitu guys Jasanya tuh Itu bapaknya mau pikir kantor Gak basah sepatunya gara-gara ada ini ya guys Abis dia Wah Gue baru sadar Ini udah Posisinya diatas jamet guys Kalo jamet dia sepake Satria FU Selanya di joknya Abis Lo liat Mesinnya metik anjing Gak basah Ih ih Fod banget sih Ini pasti bagus sih hasilnya Nah ini yang bener Ini yang bener cok Kalo ngeliat orang bahagia gitu kayak Ya kita juga ikut bahagia cok Kejadian lagi bapak-bapak Saya ini gak pake helm Itu semua orang pak Helm gak nganggur kopi Hehehehe Hehehehe Sabar Sabar Semua orang itu pengennya Sabar tapi bapaknya tenang Bagus sekalian sih Reponya ngasep Yaudah buat aja kenepot 2 Wadah Gila Wah Tan boy kun harus ngeliat ini Biar dia sadar ada lawan dia yang paling keras cok Wah Wah gila sih ini Lenjeh Jadi itu rekaman dia terakhir kerja Bener lenjeh Jalan juara ketiga Dan uang tunai sebesar Seratus Lapan puluh tujuh ribu lima ratus Lapan puluh tujuh ribu Lapan puluh tujuh ribu Mata nih Seratus juta lapan ratus Gimana sih Ghiblik banget Seratus lapan puluh Seratus lapan puluh tujuh Juta lima ratus Apa nih cok Mancing What the heck cok Torpedo segitu banyak Bisa di Elak gak tuh Wah gokil sih Wah gokil sih Wah gokil gak ada yang kena cok Wah Wah Lanjeng Gila cok Bisa gitu dong Gue kalo main game ini tuh Paling seneng tuh pake kapal destroyer Itu asli banget Ada yang sama gak sih guys Kayak gue guys Nama game Nama game Udah 2023 bro Masa sih Ada yang masih belum tau Ini game apaan Tuh Para saya menipul udah tau Ini namanya game World of Warships Ini adalah sebuah game Simulasi peperangan Di tengah laut lepas Yang mengandalkan Alat tempur Yaitu Kapal perang Jadi storynya disitu Kita bakal battle langsung Dengan antar pemain Yang juga mengandalkan Kapal jagoannya masing-masing Dan serunya lagi Ada banyak jenis kapal Yang bisa kalian coba Di game World of Warships ini guys Dengan banyaknya jenis kapal Yang bisa kalian coba Itu bisa menyesuaikan Dengan cara bermain kalian Tipe kalian main barbar Ataupun main Santai smooth di belakang Nah dengan begitu Kalian bisa menyesuaikan Karakteristik Cara bermain kalian Dengan jenis kapal Yang udah ada di game satu ini Gue sepilih sedikit nih Buat lo yang gak tau Yang pertama itu Ada jenis kapal Battleship Ini adalah kapal raksasa Yang penuh dengan senjata Kapal yang dirancang Dengan karakteristik Armor yang cukup tebal Karena meskipun Memiliki armor Yang cukup tebal Kapal ini Jelas memiliki Kelemahan Dengan ukurannya Yang sangat besar Ya bener banget Kapal ini Sangat lambat Dalam bermanuver Next Buat kalian para player Yang hobinya main barbar Udah pasti lo cocok banget Pake kapal Yang jenisnya Destroyer Sang kapal penghancur Inilah kelas kapal Yang paling wajib Lo kuasain Menurut gue Karena kapal destroyer Menjadi kapal yang Paling sering digunakan Oleh pemain Karena memiliki kecepatan Dan daya jelajah Yang lebih unggul Dari kapal-kapal lainnya Wah kureng bang Gue sukanya kapal yang Serba bisa gitu Yang lengkap Oh tenang Kalau itu lo pasti cocoknya Pake kapal yang jenis Cruiser Cruiser sendiri adalah Jenis kapal yang Bisa dibilang Sangat multifungsi Yang bakal menjadi Counter Sekaligus bisa menjadi Musuh alami Bagi kapal-kapal destroyer Karena kemampuannya Yang serba bisa Jadi dia bisa dengan mudah Beradaptasi dengan Medan perang Karena kapal jenis ini Mampu mengisi Banyak peran Dalam permainan Wuhu Hajar terus bos Mampus lo Oh Melenceng guys Wuhu Nice men Itu yang gue maksud Gak cuman itu Bahkan kalau buat lo Yang paling demen Main di udara Ada juga nih Kapal yang cukup menarik Dan unik Namanya kapal Aircraft carrier Wuduh Gue terbang coy Kapal yang kerjanya itu Membawa persenjataan Yang bisa terbang Yaitu apalagi Lo bukan pesawat Jadi kalian bisa Merancang strategi Dari ketinggian Dengan pesawat-pesawat Yang dibawa kapal ini Yang terakhir Buat lo yang paling demen Main Sembunyi-sembunyi Udah pasti Kapal jenis terakhir inilah Yang paling cocok buat kalian Yaitu Submarine Apalagi Apalagi lo bukan Kapal selam Menurut gue sendiri Kapal ini tuh Harus memiliki Strategi yang cukup tinggi Karena dimana Dia bermain Atau bermanuver Di dalam air Jadi dipastikan Player harus bisa Menguasai Ataupun Mengetahui Arah letak musuh Karena berbanding Terbalik Karena kapal ini tuh Mempunyai kemampuan Sepenuhnya di dalam air Dan gokilnya lagi Di game ini juga ada Kapal perwakilan Dari negara kita Yaitu Indonesia Salah satunya itu adalah Jenis kapal destroyer Apalagi lo bukan Gajah Mada Gue banget tuh Karena gue kalo main tuh Paling seneng Jenis kapal destroyer Dan gue sering menggunakan Kapal Gajah Mada Keren gak tuh co Jadi asli banget Buat kalian Para pecinta Game peperangan Di laut lepas Game world of warship Ini pasti cocok banget Buat kalian Udah pasti Bikin kalian kecanduan Bisa mabar Dengan temen-temen Ngelawan musuh-musuh tuh Wah bisa nih Mabar dengan bang suhen Jelas bisa Jadi tunggu apa lagi Langsung aja Download dan tunjukin Skill kalian Dalam bermanufur di air Langsung download Link ada di description Kita mabar bang Gue udah download bang Gasken lah Apalagi kalo begitu Let's go Anak bunda mana Yang gak mau bawa Hino 500 ini Wah Wah gokil Porsenelingnya udah kayak gitu Wah lah Wah lah Pajero pun kalah guys Dia nomor satu Panjat kepinang Dia nomor satu Tarik Tambang Seperti yang Adujari Yang kuatku Ya emang Umur-umur segini Lagi lucu-lucunya sih Kita juga gak bisa Nyalahin dia gitu Si pemuja Film permanen Nah Itu yang pengen gue bahas Lo bingung kan Kenapa Film-film gak copot Dijahit disini Langsung permanen Dijahit Gak lepas itu Gue ngerti apa ini bilang Lek rokok le Eh melayu aja di kolek Rokok ele Isap si Ada yang ngambil gak sih Kalau di Indomah Tetep Ya kalau di Indomah Abis Jangan Nawarin kalau di Indomah Lek rokok le Amtek le Abis Astag bro Alhamdulillah All on Loh Astag lo Loh Astag lo Astag lo Loh Loh Astag lo Loh Loh Mas Ini mah Itu ada yang beli Bang Cuma Dara-gara Pilip ayam Ini apa Kulip ayam Saya terima nikah dan kawinnya Enggak 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 Jangan terus lo Yang buat lo yang pacaran Sekarang lo kasih Cewek lo kulit ayam Terus lo nikah Enggak semudah itu Enak banget Langsung saya terima nikah Sindi komalasari Binti almarhum Darsono Dengan mas kawin tersebut Dibayar Tunai Oh Tersebutnya tuh Kulit ayam guys Kenapa sih Gue kira ada Ada itu loh Emang ada Kacanya Cok Kok bisa Nanying Nanying Ntuh gak Gak kena Cok Tengah lo udah habis Goblok Sabar kali Kan lo dikandang dia Lo Lo Tamu Cewek Aku ingin cari istri Yang serius Siap nikah Nih Nih Buat cewek luar sana Nih lo nyari Jodoh Tuh Aku sudah memiliki Uang 1 miliar Bagi wanita Gadis Ataupun janda Area Banjarmasin Silahkan Aku punya uang 1 miliar Aku 1 miliar Kode alam guys Allahu Akbar Gue kalo ngeliat kayak ini Merinding Merinding gue ngeliat kayak gitu Gue Gue jujur ya Gue pengen banget Ngeliat Kabah itu Gue pengen Tapi Ya Di dalam hati gue nih Gue Gue pengen Cuman Gue Sekarang itu Kalo bisa Gue tuh Memberangkatkan Orang tua Gue terlebih dahulu Guys Baru setelah itu Gue Maksud gue Kenapa di Di umur-umur Segini tuh Kayak Ngeliat orang tua Itu Bisa Seneng gitu Udah Lebih dari segalanya Gak 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 Gigi Gak ada Siapa yang Siapa yang paling Tiga jogadora Di fogo Liberado Dabung Gak ada Anjig Kok bisa gitu Cok Gue gak tahan Ngeliatnya Anjig Astagfirullahaladzim, gue yang kaget anjir Anjir Kok gue yang geli, co? Di selopat tinggi, siswi ini malah cuma ngambil tongkat di bawah kawasan Gua ngerti nih, luar kepala gua nih, komennya Modus guru olahraga Kenapa sih? Ternyata ini kegunaan sepi Oh Enggak jatuh, lucu Eh, parman, bukan itu kegunaan spion, parman, bukan Lo mending lo jalan lo kayak gitu, mending Ke kampung gua, no Eh, 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 gak semua kayak gitu Ya kan gak setiap harinya begitu loh Loh, kalau lagi gak ada bencana ya mereka ya wajar lah Refresing gitu, co Selamat siang, bidan Gak, gua gak peduli Gak permasalahin apapun Gua permasalahin captionnya Selamat siang BIDAN BIDAN Kalau sekarang udah mau ganti presiden Masih ada orang yang beranggapan Kalau gak nikah dengan bidan lo gak sukses KIPRI BIDAN juga kalau dia, kalau kerja Nah, kalau ya enggak ya cuma baju putih doang Kalau PNS oke Nah, kalau cuma ngabdi Hmm, gua emang Tapi gak apa-apa, itu selera orang semua ya kan Mau bidan gak apa-apa Netizen lo Netizen gak bisa kebegitu Kalau loreng ijo sama bidan Loreng oren sama pasien Bro, emang Wop Wop Ajang pamer dada, kah? Buat para wanita Bisa gak sih? Gak usah dipamer Bisa gak sih? 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 Terima kasih telah menonton!